Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kaum muslimin, dan muslimat dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjawab Habib kenapa hajat-hajat saya, keinginan-keinginan saya banyak yang tidak terwujud Meskipun saya sudah usaha, saya sudah ikhtiar, tapi kok tidak terkunjung, tergapai Tidak terwujud, kenapa, apa kekurangan saya, apa salah saya Yang penting itu nomor satu, jangan pernah berperasangka buruk kepada Allah SWT Selalulah berperasangka baik kepada Allah SWT dan berperasangka baik kepada diri kita sendiri Dan berperasangka baik kepada orang lain Jadi apa yang sudah kita usahakan dengan baik, tidak akan sia-sia Apa yang kita usahakan dengan baik, tidak akan sia-sia Semuanya itu akan bawa manfaat untuk dunia dan akhirat Amin Allahumma, amin Lantas kenapa setelah usaha, setelah ikhtiar, kok masih ada hajat-hajat yang belum terwujud Hajat-hajat yang belum tergapai Ikhwani rahimahumullah, jangan lupa Husnudun terus berasangka baik Kata Allah SWT dan Khalid Qudsi Jadi apapun masalahnya, jangan pernah berperasangka buruk Jangan pernah berpikir buruk tentang Allah SWT Karena Allah menyatakan Aku sesuai dengan prasangka hambaku Karena itu terserah dia mau prasangka apa tentang aku Prasangka Allah yang baik-baik Berpikir yang baik-baik tentang Allah SWT Dalam sebuah hadir yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW pernah menyatakan Ini diriwatkan oleh Imam Ahmad Dimana Rasulullah SAW bersabda Menjaga melindungi hambanya yang beriman dari dunia Yang dia inginkan Dari dunia yang dia harapkan Ada keinginan-keinginan dunia yang dia inginkan diharapkan Dari dia mendapatkan keinginan tersebut Sementara Allah sangat mencintai hambanya tersebut Sementara Allah sangat mencintai hambanya yang beriman tersebut Kenapa itu dilakukan oleh Allah SWT Diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW Hal itu sebagaimana kalian mencegah Melindungi Orang yang sakit diantara kalian Dari makanan dan minuman tertentu Karena kalian mengkhawatirkan kondisinya Jadi kalau ada kerabat yang sedang sakit Teman yang sedang sakit Orang yang kita sayangi sedang sakit Kalau dia menginginkan makanan dan minuman Sementara makanan dan minuman tersebut Kalau dimakan, diminum Memperburuk keadaannya Membuat dia semakin sakit Maka sebagai orang yang sayang Tentu kita akan menjauhkan makanan dan minuman tersebut Dari saudara kita yang sedang sakit Kita pantang dia Kita cegah dia Jangan makan ini Jangan minum ini Mungkin yang sedang sakit mengira Gimana Tani Oh itu kesukaan saya Saya pengen itu kok gak boleh Saya pengen itu kok gak boleh Padahal ini dokternya Perawatnya Keluarganya sudah menjaga Jangan sampai dia semakin sakit Dan tidak sembuh Nah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga Bisa kita ambil hikmah Ya ambil hikmah Kalau ada keinginan-keinginan kita Yang sudah kita bekerja dengan baik Berusaha dengan baik Syariat kita jalankan dengan benar Tetapi kok belum tergapai Bisa jadi Karena Allah Ta'ala sangat sayang dan cinta kepada kita Allah gak pengen Keinginan itu Kalau kita dapatkan Justru membuat kita jauh dari Allah Ta'ala Justru membuat kita sakit di akhirat Justru membuat kita terjumus Kepada dosa-dosa yang menyebabkan banyak siksa Sama Allah dijauhkan Biar apa? Biar kita selamat Biar kita masuk surganya Allah Ta'ala Biar kita bahagia di dunia Bahagia di akhirat Karena itu Kalau ada keinginan-keinginan kita yang belum termujud Ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama Berperasangka baiklah kepada Allah Yang kedua Terus kejar Berusaha optimis dengan perasangka baik Tapi di hati Kalau sampai ini gak dapat Kalau sampai ini gak bisa saya capai Sikap hati kita Ini mungkin termasuk yang akan buat saya gak baik di akhirat Ini mungkin yang akan membuat saya gak baik di dunia Maka Sama Allah dijauhkan dari saya Sehingga gak pernah kita menyesat Atas semua yang kita usahakan Kan dijalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika cari nafkah Ketika mengejar impian dan lain sebagainya Terus berpikir positif Ikhwani Rahimahkumullah Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Manfaat untuk saya khususnya Ya dan untuk keluarga keturunan saya Sahabat dan teman saya Dan antum yang menyaksikan tayangan ini Kapanpun dan dimanapun Berkah Sehingga bisa menjadi ilmu Yang membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik Dalam kehidupan benia dan akhirat Ilmu yang manfaatnya tersebar Kepada yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal Meninggal dunia Mudah-mudahan kita menjadi semakin Berpikir yang positif Dalam segala keadaan Berpikir yang baik Dalam segala ujian kehidupan Ikhwani Rahimahkumullah Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini Tidak mengeluh Tidak lagi berputus asa Tapi bersemangat Untuk menggapai hajat Dan kalau ada hajat yang belum tercapai Kita berpikir yang positif Mungkin itu termasuk hajat Yang akan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita Maka dijauhkan oleh Allah SWT dari kita Karena cintanya Allah kepada kita Atau mungkin Kitanya yang usahanya kurang kuat Usahanya kurang kenceng Kita perbaiki usaha kita Dan kita semakin maksimal Dalam memusahakannya Dengan cara-cara yang dididui oleh Allah SWT Mudah-mudahan Baraka manfaat Segala kisah minta maaf Atas segala kekurangan InsyaAllah kita bertemu pada episode yang selanjutnya Dalam keadaan yang lebih diridui oleh Allah SWT Lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!